Intro Halo Sobat Tempelobocor Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu Kembali lagi saya akan membahas sedikit tentang PSC Makassar Dimana PSC Makassar berhasil mendapatkan kemenangan keduanya Di pekan kedua Liga 1 musim 2024-2025 Dimana PSC Makassar berhasil mengalahkan salah satu tim promosi di musim ini yaitu PSPS Biak Ya di babak pertama PSC Makassar unggul lebih dulu atas PSPS Biak melalui gol dari Nerming Hal Jaita Dengan gol yang dicetak oleh Nerming Hal Jaita Maka Nerming Hal Jaita untuk sementara mencetak 3 gol di pekan kedua Liga 1 musim ini teman-teman Dan menyamai pencapaian gol dari striker Persija Jakarta Ya ini tentunya hal menarik Hal bagus untuk Nerming Hal Jaita Semoga terus konsisten mencetak gol demi gol di pertandingan-pertandingan berikutnya Tapi yang paling penting teman-teman Yaitu gol dari Abdurrahman di menit-menit akhir pertandingan ketika menghadapi PSPS Biak Gol dari Abdurrahman ini tentunya membuat PSM Makassar untuk sementara berada di puncak klasmen di pekan kedua Liga 1 musim 2024-2025 Ya tentunya masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan karena kita melihat juga tadi PSM Makassar sempat juga kebobolan gol melalui pemain dari PSPS Biak yaitu Argan Aras Tapi tidak apa-apa karena PSM Makassar berhasil kembali mendapatkan 3 poin di pertandingan kedua ini Jadi ini akan membuat skuad dari Bernadette Pares Terus menambah semangat, menambah mental bermainnya di pertandingan-pertandingan berikutnya Di pertandingan berikutnya PSM Makassar akan menghadapi Dewa United teman-teman Ini juga tentunya lawan yang tidak mudah untuk dikalahkan oleh PSM Makassar Seperti pertandingan tadi melawan PSPS Biak PSM Makassar juga tentunya tidak mudah untuk mendapatkan kemenangan di sini Karena PSPS Biak sempat menyamakan kedudukan pada menit ke-50 Bahkan di babak kedua PSPS Biak menguasai jalannya pertandingan teman-teman Sehingga PSM Makassar cukup kesulitan dan Bernadette Pares membuat beberapa perubahan Dan hasil akhirnya di menit-menit akhir, di menit 94 Abdurrahman berhasil mencatatkan gol kemenangan ke gawang PSPS Biak Sekali lagi selamat untuk PSM Makassar Ini tentunya langkah awal yang bagus Dua pertandingan, enam poin, mencatatkan lima gol Ya, suatu yang luar biasa Untuk skuad baru menurut saya Bersama Bernadette Pares ini Bisa membuat skuad barunya langsung tune in Meskipun ada beberapa hal yang mesti ditingkatkan Di dalam skuad PSM Makassar ini Untuk mengambil poin-poin maksimal di pertandingan-pertandingan berikutnya Apalagi setelah menghadapi Dewa United PSM Makassar akan menghadapi juara bertahan yaitu Persib Bandung Mungkin sampai disini dulu video kali ini teman-teman Jadi sekali lagi selamat untuk PSM Makassar Tetap semangat untuk PSPS Biak Semoga di pertandingan-pertandingan berikutnya PSM Makassar bisa kembali mendapatkan hasil-hasil maksimal teman-teman Ya, Ewa ko PSM Oke, mungkin sampai disini dulu Stay healthy, no bubble bubble Bye-bye Sub indo by broth3rmax